Infrastruktur transportasi jalan darat perlu diprioritaskan pemerintah. Menurut pengamat Tata Ruang Profesor Rumawan Selain, peningkatan infrastruktur transportasi jalan darat ke depan akan menghubungkan wilayah antar dengan cepat sehingga berdampak positif terhadap semua bidang. Tata Ruang Profesor Rumawan Selain mengungkapkan, dari sisi Tata Ruang, hal yang menjadi prioritas dari pembangunan infrastruktur adalah transportasi jalan darat di Bali. Jadi, infrastruktur jalan darat yang berkualitas akan menghubungkan sebuah wilayah dengan wilayah lainnya dengan cepat. Ditambahkan saat ini, isu yang menguat terkait peningkatan infrastruktur jalan darat adalah rencana pembangunan shortcut di Bali Utara dan usulan jalan tol menuju Gilimanuk. Dan transportasi jalan darat ini yang depan katakan adalah bagaimana bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan cepat. Dan itu kan sudah mengkristal pembangunan shortcut yang ke Bali Utara. Dan kemudian ada lagi isu atau bukan atau rencana kerja usulan terhadap jalan tol menuju ke Gilimanuk. Dua isu itulah yang mengental di 2000, katakan untuk program 2016. Rumawan Selain menambahkan, perbaikan jalan rusak juga perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk penanganan jembatan putus yang terjadi beberapa waktu lalu.